Terima kasih telah menonton 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 Nama gue Terima kasih telah menonton Kan sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Foto itu Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Minyak Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Ih, kecewak sih Ih, kecewak sih Kesel deh, udah aku gangguin juga Tetep aja fokus kerja Aduh, itu suara apaan lagi sih Berisik banget Atau orang lagi kerja apa Aduh, sayang Kasian banget Kerjanya jadi keganggu Lagian heran deh, ngapain sih kerja malem-malem Mukanya tidur juga Ih, itu suara apaan lagi Berisik banget sih Sabar, sayang, sabar Nggak bisa dibayar ya Gue harus kesana Iya, saya kesana aja Aku temenin cepetan Oh, jadi lo yang bikin keributan malem-malem kayak gini Apaan sih lo, lo ngeliat apa gue lagi kerja? Udah lagi pulang, gue juga udah minta izin sama sapa Kalau gue bakal kerjaan ini semua Ya, tapi kerjaan lo nganggu kerja gue, tau nggak? Ya, siapa suruh kerja malem-malem Eh, kerja kantoran itu dari pagi sampai sore Kalau malem ini harusnya istirahat Ya, terus yang sekarang lo lakuin ini Kalau bukan kerja apa namanya? Ya, gue juga terpaksa kali Kalau misalkan gue gak kerjain hari ini Mau ngerjain kapan? Kapan selesainya? Lo mau tanggung jawab emang? Pagi yang lo ada-ada aja sih Yang biasa ngerjain kerjaan kayak begini kan cowok Bukan cewek Kalau jatuh aja bertau rasa lo Ya udahlah, jangan ngurusan-ngurusan orang Urusin aja urusan lo Urusan lo kerja Ini cewek selalu banget sih Aku kerjain lo Aduh 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 kaki gue Kaki 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 Terima kasih telah menonton! Sabar ya, biar biar biar. Sabar ya, di mana? Ini sakit banget. Sabar ya. Loh, Loh. Loh, Din. Din. Bu, ini kok pingsan, Bu. Gak apa-apa, Mas. Justru malah lebih gampang diurutnya. Gak teriak-teriak. Terima kasih telah menonton! Duh, kemana tuh cewek? Jangan-jangan gak bisa jalan lagi habis diurut semalem. Kasian banget dia. Kerja sampe malem, kakinya malah keseleyo. Itu kalian gimana sih? Kok makanannya dikit banget? Itu tamu di depan banyak loh. Harus ditambahin lagi ya? Ya, Bu. Sama di bawa kloan! Sama di bawa kloan! Sama di bawa kloan! Eh, Din. Lo dateng juga. Kaki lo gimana? Udah, baik aja kok. Makasih ada bantuin gue semalem. Iya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu gue pengen ngecek yang lain dulu. Ya, pun gue lupa sesuatu. Ntar. Din! Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu lah mau aku. Mbak! Mbak! Hii! Gendek banget sih. Woi, sayang. Aku di sini nih. Kamu... Kamu matiin cewek itu ya? Hii! Ayah tau ah! Hii! Gara-gara gue salah ngebelangka nih. Coba aja kalau misalkan tangga itu gak gue-goyangin. Itu cewek gak bakal jatuh. Terus juga hubungan mereka gak bakal dikut kayak gini. Oh, gak salah ngambil strategi nih. Lo harus ngelakuin sesuatu. Oh, aduh, 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 aduh. Oh, jadi lo yang bikin Andin itu jatuh kakinya ke seleok. Lo bener-bener keterlaluan ya. Heran gue sama lo. Gak ada berubah-berubahnya dari dulu. Hmm, ya untung lo cepet mati ya. Kalau gak kesian tuh cowok tuh sama lo. Eh, kalian itu sama kan kayak gue. Dateng-dateng malah keroyokan. Hmm, kalian tuh cewek. Apa cowok sih? Lagian tuh ya. Yoga itu cuma buat gue. Gak ada yang lain. Apalagi tuh sama si cewek tuh siapa namanya? Andin. Eh, siapa yang mau keroyokan? Kita tuh di sini tuh pengen ngasih tau lo. Supaya lo jadi yang lurus tuh. Jadi yang bener. Baik. Iya, jangan udah jadi manusia gak baik. Sekarang lo udah mati. Masih aja lo. Ati lo besok. Berarti gak sih lo? Semarang aja kalau. Cewek jutek jelek. Kita itu gak ngomong sembarangan. Kita bertiga itu mau ngasih tau lo. Supaya lo tuh berubah. Hei, berubah. Lo pikir gue Power Ranger. Itu orang kasih tau. Masih aja orang itu kasih tau. Batu, gue marahin. Gue jadi gak enak banget nih sama yoga. Tapi yang nganterin gue pulang siapa ya? Hei, selamat ya, Shay. Sukses lo acara kita. Beneran ya, sukses sih sukses. Tapi lo udah tengetelat. Ya sorry, Din. Sorry. Gue kan tadi udah bilang. Cepatnya tuh minta ampun. Eh, tapi lo tau kan? Kalau misalkan gue tuh jatoh. Dan gue juga dibawa sama yoga ke tukang urut. Tapi lo tau gak siapa yang nganterin gue pulang? Soalnya gue tuh bener-bener gak ingat sama sekali. Karena pas di tukang urut gue pingsan. Terus gue udah ada di rumah aja. Si, Ci. Beneran nih. Lo gak tau siapa orangnya. Ya kalau misalkan gue tau, gue ngapain nanya sama lo. Masih, Cis. Yang jelas nih ya, cowoknya itu ganteng. Dan ternyata dia itu yang berhati mulia. Dan baik hati dan tidak sombong lagi. Eh, siapa ya? Kasih tau gak ya? Eh, siapa lagi kalau bukan yoga? Yoga. Ci, Ci. Hah? Yoga? Yoga yang nganterin gue pulang? Iya. Yee, Ci. Yoga, yoga, yoga. Duh, apaan sih lebay deh. Lebay, lebay. Tapi suka kan? Suka kan? Suka kan? Suka. Alah. Bilang aja. Ya, seneng kan? Pasti sakit gak? Lut lo. Hai, Ran. Kamu pasti lagi tidur ya? Kamu pasti kangen banget ya sama aku. Sampai-sampai Kamu dateng kesini. Rani, sayang. Aku mau ngasih tau kamu. Kalau kamu itu cewek Paling terbaik yang pernah aku punya. Saking sayangnya aku sama kamu. Aku sampai gak bisa nerima cewek lain. Ya iyalah. Aku itu cewek satu-satunya Yang pantas buat kamu milikin. Makanya sekarang aku kesini Aku pengen minta maaf sama kamu. Minta maaf untuk apa? Aku... Aku jatuh cinta sama cewek lain. Al deh. Aku kepengen. Aku aku kesini. Aku sayang hari ini. Aku 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 sepusunnya ke rowan. Katal-kawa. Aduh, sayang, maaf ya, tadi aku bisa jalan-jalan, aku gak tau kalau kamu mau kesini. Lagian sih, kamu mau ke makam aku gak bilang-bilang aku. Aku mau bilang. Aku suka sama cowok lagi, kau marah gak sama aku? Aku aku bilang. Terima kasih. 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 Ya enggak lah. Kan yang meninggal juga manusia juga. Kalo misalkan raksasa, baru gue takut. Oh... Woy, lu ngapain sih naik-naik ke atasnya tuh? Jatuh mati lu, turun! Kagak takut, udah pernah. Udah deh, Ana. Lu kalo ngambek-ngambek, jangan kayak gini juga. Turun, turun, turun. Nanti muka lu makin jelek aja lu. Iya bener, udah. Lu turun, lu kenapa sih emang? Andin yang bikin gue bete. Masa tadi Andin ke makam gue? Terus gak bilang ke yoga kalo itu ke makam gue, malah bilangnya, aku habis ke makam temen aku. Sebel gak tuh? Dia malu kali ya punya mantan kayak lu. Jangan pada ketawa. Yang gak disebut bukan cuma gue, tapi lu juga gak disebut. Sakit gak? Enggak. Betanya gak? Enggak. Enggak. Rusuh lo. Jadi pas cewek lo kecelakaan, posisinya itu lo lagi ngejar cewek lo sama temennya. Terima kasih. Terima kasih. Danis manis lucu, Inut mempercoba. Apaan sih? Oh iya. By the way, gimana kalo kita makan? Ya sekalian gue pengen traktir lo, karena berkat lo, acara di kantor gue sukses. Ah serius nih? Berarti kalo misalkan di kantor lo itu ada acara lagi, gue bakal diundang jadi I.O nya kan? Iya gampang pasti gue undang. Serius? Iya dong. Tapi kayaknya gue pengen belajar jalan deh, gue harus pede. Aduh dah. Iya, tapi belajar jalannya nanti aja. Kita makan dulu ya. Lo lapar banget ya kayaknya? Laper banget. Yaudah deh yuk. Oh, jadi itu cewek yang lagi dideketin sama si Yoga? Ya ampun Yoga, sejak kapan sih selera lo turun? Gue harus ngelakuin sesuatu. Ih, apa sih? Lepas, lepas. Lo jangan ganggu mantan lo lagi. Selama ini lo itu udah nyiksa mantan lo. Tau gak? Ih, eh. Lo siapa ngatur-ngatur hidup gue? Udahlah. Lo itu kan udah gak hidup di dunia. Jadi sekarang saatnya buat lo itu jujur aja. Kalo sebenernya, lo itu selinggukan sama dadi. Lo ngomong apaan sih? Sok tau banget ya tentang gue. Ya, waktu itu sih lo lagi pergi sama Dhani. Niatnya sih mau keluar kota. Tapi karena Yoga tau lo mau pergi sama Dhani, makanya Yoga ngejar mobil kalian. Karena dia panik, kalian berdua kecelakaan. Iya kan? Dan akhirnya, kalian berdua mati. Hei, lo tuh jangan so tau deh. Sosok tau tetang Dhani lagi. Udahlah. Gue tuh udah nyelidikin siapa lo dan penyebab kematian lo. Dan asal lo tau, gue tuh pengen yang terbaik buat mantan gue. Jadi, lo itu gak bisa bohong sama gue. Terus hubungannya apa mantan lo sama gue? Eh, ih gak jelas lo. Eh, eh. Eh, tapi gue salut ya sama temen-temen lo. Temen-temen lo bisa gitu nyembunyiin kebusukan lo dari Yoga. Eh, dan mereka cuma bilang kalau lo sama Dhani itu cuma sebatas temen akrab. Haaah. Eh, lo kebayangkan kelasan Yoga itu gimana? Dia cuma ngerasa kalau dia tuh nyesel udah buruk sangka sama lo. Hah, dan sampai sekarang, dia tuh trauma deketin cewek. Cuma sebatas cewek kayak lo. Bisa diem gak sih? Lo berisik tau gak? Gue udah tahu sekarang. Kenapa lo itu cuek, terlihat sombong sama cewek, dikarenakan lo belum bisa ngelupain mantan lo, kan? Ya iyalah wajar dia ngelakuin itu semua sama gue. Karena gue itu wanita yang emang pantas dicintai sampe mati. Iya, iya, iya. Itu oke. Gak gitu juga sih. Ya, gue juga orangnya, bukan orang yang gampang akrab sama orang baru. Apalagi kalau dia cewek. Tapi gue penasaran, gue pengen kenalan sama Manto Ano itu. Keliatannya kayak orangnya baik. Dan kalau misalkan dia masih hidup sampe sekarang, pasti kalian berdua bakal bahagia banget hidupnya. Mungkin. Tapi yang jelas sekarang gue udah sadar, kalau Rani udah meninggal. dan cinta gue juga gak mungkin terus-terusan tertinggal di makamnya. Wah, lo itu bener-bener keterlaluan. Sampai sekarang, Yoga itu gak tau kebusukan lo. Yang dia tau, dia cuma ngerasa menyesal karena udah ngebuat lo sama Dani itu meninggal. Eh, kenapa aja juga ngeribet sih? Itu kan urusan gue yang udah biarin aja kek. Gue tau, lo pasti sihirkan sama gue karena mantan lo cintanya gak kayak Yoga. Yang cintanya sampe mati. Eh, enak aja lo. Yang jelas, gue itu lagi cariin pacar buat mantan gue. Eh, lo jangan mimpi deh. Lo itu udah meninggal. emangnya lo bisa berkomunikasi sama manusia? Gak usah lebay. Ya, kalau niatnya baik sih, kali aja bisa. Kali. Gak usah kepedean deh. Pasti mantan lo gak secantik gue, ya kan? Eh, sembarang aja ngomong. Eh, yang jelas mantan gue itu gak seburuk mukanya dan hatinya kayak lo. Gak begini. Gak usahin jauh, eh, eh, jelek. Lo mau kemana? Eh, jelek! Sekarang pikiran gue udah kebuka banget sejak gue kenal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Lu ngomong apaan sih? Masuk aja dulu yuk. Enggak, enggak. Ingat ya, gue gak mau lu pacaran sama orang lain. Karena lu tuh ditakdirin untuk sama gue, bukan sama coba. Hah? Ini maksudnya apaan, Nandini? Gue balikin uang yang lu pinjemin ke gue. Maksudnya apa sih? Enggak, Din? Ya karena gue tahu, lu tuh gak ikhlas. Lu baik sama gue karena pengen sesuatu, kan? Supaya gue pengen jadi pacar lu. Nandini, lu jangan nilai dari uangnya, tapi lu nilai dari keikhlasan gue. Gue benar-benar ikhlas bantu lu. Tapi gue gak percaya. Makanya gue balikin uang ini. Din, gue cinta sama lu. Gue sayang sama lu. Please, terima gue jadi coba lu, ya? Andin, Cuma lu satu-satunya cewek yang gue cinta. Please, terima gue, ya? Oh, ternyata sama ini mimpi gue bener, ya? Lu sama ini selingkuh dari gue! Kak, kalian ini Hancornya Reki. Wah, keterlaluan emang si Reki, ya? Enggak. Tadi gimana tuh lu bisa bawa dua cewek itu ke situ? Ya, ini karena gue kesel banget sama si Reki. Makanya gue masuk ke mimpi itu cewek. Nah, kenapa si Reki ada di sini? Karena gue mainin alam bau sadar di dia. Wah, hebat juga lu, ya? Dasar, playboy catteri! Hah? Jangan mau mimpi sama dia, ceweknya banyak ada di mana-mana. Andin. Andin. Andin, 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 tunggu dulu, loh! Eh, Andin, 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 ku cinta sama lu! Andin! Stop, aja! Andin. Dr. Andin. 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 Andiz. Andin. Andin. Jangan cedihin apa? Kita-kita jadi pada cedih juga kan ya? Iya, cedih banget. Din, lu sekarang nyuruk banget sih. Kenapa sih gua susia banget? Setiap kali gua pacaran, kayaknya gua tuh membawa pengaruh buruk deh sama cowok gue. Jadi cowok gua pasti akan ada masalah dan dia akan meninggal. Eh, Din, Din, Din. Din, kita gak nunggu dulu kayak gitu kan Din. Mati, itu udah takdir Din. Iya bener. Kalo aku bisa nolak takdir ya Din. Aku juga gak pengen kecelakaan kali. Aku masih sayang tebak kamu. Gak pengen digaik kamu, Din. Bener. Nangin. Din, lu kok jorok banget sih. Jadi cewek-ceweknya Reki itu dateng buat nemuin kalian? Iya. Ternyata Reki itu emang cowok paling playboy yang pernah gua temuin. Ya ampun. Tapi nih ya, untungnya lu itu gak kemakan rayuan dia. Oh iya, tadi si Yoga telpon. Katanya handphone lu gak aktif? Lu matiin ya? Iya. Emang kenapa? Ya gak tau sih, Shay. Tapi katanya sih dia bilang mau ketemuan aja sama lu. Eh, jangan-jangan lu pacarannya sama Yoga. Engga. Lu kok gak bilang gue sih? Cici, selamat ya, Din. Ya ampun sih. Ya gak mungkin lah gua pacaran sama dia. Lu tau sendiri kan, setiap kali gua pacaran pasti pacar gua bakal meninggal. Lu mau ya gua meninggal? Meninggal itu sudah takdir, Shay. Lu jangan pikirin kayak gitu deh. Jadi menurut lu, mantan-mantan lu itu semua karena lu gitu meninggal? Engga kan? Jadi gak usah dipikirin deh. Uh, ya tapi tetep aja gua kan takut. Kok misalkan Yoga meninggal gimana? Terus orang-orang tau? Orang-orang mau bilang gua apa? Ya ampun, Shay. Jauh banget sih pemikiran lu. Udah deh, lu jangan pikirin kayak gitu. Nia menurut gue, Yoga itu orangnya baik. Dan kayaknya dia itu cowok yang realis. Pokoknya nih ya, lu itu jangan patah semangat. Jangan sampe lu berpikiran atau berprinsip kalo lu tuh gak mau pacaran lagi. Rugi kali. Kayak gue nih, Gonta Ganti. Cape sih. Yah, jangan kayak gitu lagi ya. Terima kasih ya. Emang sahabat-sahabat gue. Iya dong, Shay. Pasti. Gua akan selalu ada buat lu. Di saat lu susah, seneng, gua akan ada. Ya. Yaudah deh, kalo gitu gua pengen ke kampus banyak banget materi ketinggalan. Yaudah, gua juga sekalian deh. Mau ikut? Ya ikut, marah aja. Catu, Shay. Ayo. Bro. Kayaknya, Andin gak bakal nerima cowok lagi deh, bro. Dia tuh takut kalo cowok yang keempat bakal mati lagi kayak kita-kita, men. Iya. Kesian juga sih Andinnya. Sampai kayak gitu loh dia. Kayaknya nih, kita harus cari cara. Gua ngasih tau sih Andin, supaya dia gak ada pikiran kayak gitu lagi. Bener tuh. Tapi, kayaknya kita butuh perantara deh, men. Maksud lo? Iya maksud gua. Kita tuh butuh orang yang bisa nyampein maksud kita. K Andin. Tapi... Gua gak tau siapa. Ah, ramalan bintang lah. Asmara anda kurang membaik. Kayaknya udah seminggu deh kayak gini. Kapan coba asmara gua membaik? Eh, Cok. Gua yakin nih hari ini si Andin kuliah? Yakin lah. Emang lu gak denger tadi Andin bilang mau ke kampus? Kau nih. Ya enak nih kuping lu dipasang makannya. Eh. Bro. Ini urusan kita gak balik kelar nih. Kalo kita belum menemuin orang yang bisa ngeliat kita buat bantuin masalah ini. Gimana dong? Iya itu dia. Siapa dong? Siapa dia? Gue gak tau. Aduh. Ini siapa lagi lempar-lepar? Ih, lu ya. Aduh ngapain sesuatu kayak gini iseng banget sih. Kau kena muka gue gimana coba? Iiiiih. Ditanya. Bukan malah pada jawab. Ngapain nendang-nendang botol. Kau kena muka gue gimana coba? Emangnya pada punya duit buat bayar opas ke plastik muka gue? Ya? Lu bisa ngeliat kita bertiga? Iya lu kok bi, bi, bi sih sih. Beneran lu. Hah? Herang ngeliat si Astri. Makin hari makin aneh banget ya. Iya tau. Bener-bener katanya dia bisa liat hantu. Hah? Masa lu kata siapa? Iya bener. Serem tau, cabut juga nih. Eh siap. Ya emangnya kalo gua ngeliat kalian kenapa masalah banget apa? Hah? Apaan sih? Gini, 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 gini. Terserah lu mau ngomong apa aja. Ini ngapain sih? Iya udah terserah lu mau ngomong apa aja. Bebas. Yang jelas kalo memang bener lu bisa ngeliat kita bertiga. Kita bertiga itu mau minta tolong sama lu. Bantuin ya. Please, please. Biaya kosan, biaya keluar. Aku yang dipira. Punya duit kak? Gini jadi ya. Kan di dunia kita kan ga ada duit nih. Dunia hantu ya. Iya. Jadi keperasaannya jadi ikhlasin aja. Ikhlasin. Orang ikhah sisain Tuhan lho. Oh jadi kalian bertiga ini lalu ke astral. Betul. Oke gua paham sekarang. Asal kalian bertiga tahunnya. Gua itu ga pernah takut sana namanya dunia hantu. Ga pernah. Sekarang kalian mau minta berjuang apa? Aduh. Andin kemana sih? Emang dia ga masuk kuliah apa? Yuga ngubungin siapa sih? Aku yakin Yuga pasti ngubungin itu cewek nyebelin. Aku sedih deh. Cintanya Yuga udah berpaling. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tuh. Ciaulicik. Sebentar lagi itu. Lo tuh bakal em. Em. Tunggu. Tunggu. Lo kok bisa liat gue sih? Lo ngomong sama gue? Emang lo bisa? Eh. Lo siapa? Tunggu. Tunggu. Tunggu banget sih. Ngapain gue? Ngapain sih lo? Ini nih gue mau nunjukin video-video sama foto-foto yang harusnya lo tau dari 3 tahun yang mau. Video apaan? Ya udah sih liat dulu aja. Enggak. Gue ga mau ngeliat video dari cewek aneh kayak lo. Ya ampun Yuga biasa aja kiles. Ya ampun. Yuga. Kali ini tuh gue serius banget. Beneran ini serius banget. Lo terus tau sebenernya kayak gimana? Nih ya tunggu nih. Gue cariin dulu nih. Nih nih nih. Nih nih. 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 Hey Sayang kita lagi jalan jalan. Nih. Jadi ternyata selama ini dia selingkuh. Dia udah bohongin gue dong. Iya. Jadi ayo gak ya, hari dimana lo ke puncak ngejar-ngejar mobil dia itu tuh lo gak salah. Sebagai cowoknya lo tuh udah dibohongin sama dia. Hei, kok lo jalan sama gue sih? Kasem ini orang, ih siapa sih ini orang? Saling banget deh, ngapain sih lo bongkar-bongkar? Dia udah bener-bener kelewatan. Emang. Dan dia udah bikin gue ngerasa bersalah selama 3 tahun. Tega banget sih dia. Jadi lo punya indera ke enam? Ya gitu deh. Aduh, nama lo siapa gue? Gue lupa. Ya ampun Yuga, nama gue itu Astri. Aduh ya, selama ini gue ngejar-ngejar lo tapi lo gak pernah inget sama nama gue. Ampun. Iya, iya Astri. Sorry ya Astri kalo selama ini gue jutek dan gue curigaan sama lo. Tapi sekali lagi, sorry banget kalo gue gak bisa ngebales perasaan lo soalnya gue... Gue, gue... Kan lo cinta kan sama Andin? Gue udah tau keles kalo masalah itu. Gue itu dapet pesem dari mantan-mantannya Andin. Kalo misalkan lo sama Andin itu harus sejadian. Hah? Mereka ngomong gitu? Berarti mereka... Iya, mereka udah pada meninggal semua. Dan bukan Andin yang nyebabin mereka yang meninggal. Itu karena takdir Tuhan. Ya udahlah... Sekarang mending lo temuin Andin, Gi. Lo tau gak? Kayaknya tuh ya, Andin tuh suka deh sama lo. Hei, Andin! Andin, ya ngomongin lo kemana aja? Gue dari tadi nyariin lo, gue teleponin lo, gak lo angkat. Baru aja gue mau ke rumah lo. Gue gak kemana-mana, kok gue ada di sini. Lo apa kabar? Kabar buruk. Kenapa? Iya, soalnya gue kangen sama seseorang. Berhari-hari gue kangen sama seseorang. Tapi orang yang gue kangen malah cuek. Siapa? Gue kangen sama mantannya. Tambah siapa? Malah. Tambah wat sapin banget, german. Ay, tunjuk ga na cama ke dalam belikan. Angiap lui. Absolut, bang! Ngay, dan siapa. Basad promotes masks tar Harvey Rubrikas. Ternyap omongin. Judari noi Terima kasih. 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 Terima kasih.